Terima kasih Kita mulai dari cash flow from operating activity Kita bagi menjadi dua ada cash in flow dan cash out flow Kita mulai dari cash in flow Yang pertama adalah from customer Berhubungan dengan penerimaan dari pelanggan Maka kita lihat angka salesnya Di sini angka sales adalah 42623 Nah seperti yang kemarin saya katakan Kalau misalkan sudah kalian masukin angkanya Lebih baik ditandai di centang Supaya kalian gak keskip atau double Oke sales plus minus sama accounts receivable Kita lihat di sini ARnya turun 2377 Kalau AR turun Diutang turun artinya pelanggan bayar utangnya Pelanggan bayar utang kita dapat uang Kita dapat uang maka ditambah 2377 Totalnya menjadi 45 juta Oke Kalau ada afda di sini maka tidak dimasukkan perhitungannya Kalau ada afda dimasukin ya Lalu selanjutnya Interest atau dividend revenue juga tidak ada Maka tidak perlu kita masukkan Cash out flow to supplier Cash out flow to supplier Kita ambil angka COGS Angka COGSnya 24116 24116 COGS plus minus sama account payable Kita lihat di sini COGS payable-nya naik 1.110.000 Kalau hutang kita naik Artinya kita beli barang Tapi gak bayar Kalau kita hutangnya naik Artinya kita tidak mengeluarkan uang Karena kita tidak mengeluarkan uang Maka cash out flow-nya dikurang 110 Oke Terus dan itu lihat juga inventory-nya Inventory-nya di sini Dia turun 1.6.000 Kalau inventory turun Artinya ada pemakaian Kalau pemakaian inventory keluar uang? Enggak Karena pemakaian inventory tidak mengeluarkan uang Maka dikurang Dikurang 1.6.000 Oke dihitung Hasilnya adalah 22 juta For operating expense For operating expense Kita lihat operating expense-nya di sini Udah dikasih juga angkanya 98.50 Maka 98.50 Nah di sini kita lihat poin 3 Dia bilang operating expense Termasuk depreciation expense 670.000 Maka di sini kita harus kurangin 670.000 Kita harus keluarkan Non-cash expense dari operating expense Oke Dikurangin non-cash expense Kita lihat current asset dan current liabilities-nya Cash gak masuk Ini udah Ini udah Nah kita punya prepet nih Prepet insurance Prepet insurance naik 1.2.2.0 Karena prepetnya naik Asumsinya kalau prepet naik Artinya kita melakukan pembelian Kalau kita beli sesuatu Berarti keluar uang Maka ditambah 1.2.20 Current liabilities yang lainnya Dilihat Ada Ada Tidak ada ya Oke Karena tidak ada Maka perhitungannya seperti ini aja Ini adalah hasilnya 10.400.000 Oke kita lanjut ke Cash off loan yang ketiga For interest Interest Kita lihat pertama Interest Expense Expense nya Mana interest expense Nah ini dia Interest expense 1678 Kita masukin ke sini 1.678.000 Nah kalau kita punya beban bunga Kan belum tentu nih Semuanya kita bayarkan Maka kita lihat Interest payable nya Interest payable nya disini Dia naik 278.000 Kalau hutan kita naik Artinya kita Nggak Bayar utang Karena kita nggak bayar utang Maka kita tidak Mengeluarkan uang Karena tidak mengeluarkan uang Maka dikurang 278 Hasilnya adalah 1.400.000 Oke For tax Caranya sama kayak interest Kita pertama lihat Income tax expense nya Terlebih dahulu Income tax expense nya Ada 2.290.000 2.290.000 Lalu disini Income tax payable nya Turun 410.000 Kalau misalkan Utang nya turun Logikanya Utang turun Karena kita Bayar Kalau kita bayar utang Berarti kita keluar uang Maka ditambah Oke Hasilnya menjadi 2.700.000 Nah Net cash provided by operating activity Ini tinggal kalian Totalin aja 8.500.000 Apakah ada transaksi Pembelian Atau penjualan Kalau ada Pembelian Bisa aja ada Penjualannya juga Ada penjualan Bisa aja ada Pembeliannya juga Tapi Kalau tidak ada Informasi disini Artinya dia hanya Punya Satu transaksi Saja Oke Kita lihat Yang pertama Ada building Building turun 2.400.000 Nah Coba lihat Informasi tambahan Apa ada Keterangan tentang building Gak ada ya Karena tidak ada Maka Pasti cuma ada Satu transaksi Yaitu Karena turun Berarti adanya Penjualan Maka disini Kita masukkan Sell of Building Nah disini Buildingnya Turun 2.400.000 Apakah Kita jual Buildingnya Seharga Costnya Belum tentu Kita mesti lihat Disini Ada gain On Sell of Building Karena kita Jual Dapat untung 600.000 Berarti kita Jual bukan Dengan harga 2.400.000 Kita jual Lebih mahal Karena kita Untung Maka ditambah 600.000 Nah Maka kita Menjual Buildingnya Dengan harga 3.000.000 Selanjutnya Kita ada Equipment Nah disini Equipment Nilainya Naik 4.000.000 Kita coba Cek Ada gak Keterangan Tentang Equipment Disini Nah ada nih Di poin 2 Dibilang Equipment Senilai 8.000.000 Dijual Sebesar 5.000.000 Nah Berarti Ada transaksi Penjualan Dan akan Ada transaksi Pembelian Mungkin Kita jurnal dulu Transaksi Penjualannya Sell Of Equipment Dia bilang Nilainya 8.000.000 Dijualnya Sebesar 5.000.000 Maka yang kita Masukkan Adalah Sebesar Harga Jualnya Saja Yaitu 5.000.000 Nah Kita cek nih Apakah ada Pembelian Atau tidak Caranya Adalah Dengan Buka T-account Kita buka T-account Dari Equipment Anggap ini T-account Equipment Beginingnya Equipment Adalah 10.380 Kita masukin Disini 10.380 Endingnya Adalah Ini kita Masukin Equipment Endingnya 14.380 Kita masukin 14.380 Nah Disini Dibilang Kalau Semilai 8.000.000 Dijual Maka Kita taruh Disini 8.000.000 Nah Berarti Berapa penambahan Yang harus ada Disini 10.380 Dikurang 8.000.000 Harusnya Adanya 2.000.000 Nah Tapi Sekarang Ada 14.380 Berarti Ada Pembelian Disini Sebesar 12.000.000 Nah Kita masukkan Kesini Purchase Of Equipment Senilai 12.000.000 Karena Pembelian Ini Kalau kita Beli Barang Kita Ngelarin Uang Maka Dikurang Net Cash Used By Investing Activity Kita Hitung Kita Sum Aktivitas Aktivitas Ini Hasilnya Adalah Minus 4.000.000 Maka Net Cash Used By Investing Activity 4.000.000 Financing Kita Ke Bagian Financing Kita Ke Bagian Financing Disini Kita Lihat Pertama Dia Bilang Kalau Terdapat Pembayaran Dividend Tahun Ini Nah Berarti Ada Payment Of Dividend Berapa Dividend Kita Coba Lihat Poin 5 Saldo Retend Earning Per 31 Desember Sebesar 10 317 Setelah Menutup Seluruh Perkiran Evenue Dan Expense Jadi 10 317 Ini Sudah Setelah Menutup Revenue Sama Expense Kita Lihat Awalnya Ada 10 617 Sekarang Ada 10 317 Berarti Selisi Ini Adalah Disebabkan Karena Adanya Pembayaran Dividend Maka Dari Itu Payment Of Dividend 300 300 Rupiah Biar Dividend Kita Keluar Uang Maka Diminus Lalu Selanjutnya Kita Lihat Disini Ada Non Non Current Liability Non 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 Transaksi Apa Apa Nih Udah Ya Poin Satu Nggak Ada Transaksi Apa Apa Tentang Not Payable Maka Penurunan Not Payable Ini Disebabkan Karena Adanya Pelunasan Maka Pelunasan Boleh Ditulis Payment Of Not Payable Atau Redemption Juga Sama Aja Kita Lihat Turunnya Sebesar 800 Rupiah Maka Kita Tulis Payment Of Not Payable Sebesar 800 Rupiah Selanjutnya Kita Lihat Lagi Nah Ada Share Capital Dan Ada Share Premium Sementara Disini Tidak Ada Keterangan Dividend Saham Berarti Perubahan Share Capital Dan Share Premium Ini Disebabkan Karena Penerbitan Saham Kita Lihat Share Capital Naik 3415 Share Premium Naik 185 Berarti Karena Ada Kenaikan Share Premium Artinya Kalian Menerbitkan Saham Di Atas Nilai Parnya Maka Isuans Of Share Share Capital Naik 3415 Ditambah Kenaikan Dari Share Premium 185 Dengan Demikian Artinya Kalian Menerbitkan Saham Dengan Harga 3.600.000 Menerbitkan Saham Berarti Kalian Dapat Uang Maka Ditambah 2.500.000 Karena Positif Maka Provided Nah Increase In Cash Kalian Tinggal Sum Sum Dari Atas Sampai Ke Bawah Increase In Cash 7.000.000 Nah Increase In Cash 7.000.000 Kita Lihat Oh Sisi 7.000.000 Berarti Kita Benar Kita Masukkan Beginingnya 3.000.000 Di sini Nah Ending Cash Balance 7.000.000 Tambah 3.000.000 Sama Dengan 10.000.000 Di sini Endingnya Adalah 10.000.000 Dengan Demikian Angka Kita Benar Selesai Pembahasan Soal Cash Law Kita Hari In Mari Terima Terima kasih.